Intro Desa Jumara Selor, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cerbon membangun tempat pembuangan sampah atau TPS di Blok Sigorok di atas lahan seluas 200 meter. TPS yang dikhususkan untuk warga Desa Jumara Selor ini dibangun menggunakan dana desa dan masih dilakukan upaya pelebaran. Keberadaan TPS ini sebagai upaya pemerintah desa mengatasi persoalan sampah warga. Selain itu, dengan keberadaan TPS ini bisa menciptakan kebersihan dan memberikan rasa nyaman bagi warga. Bahkan pemerintah daerah juga telah meninjau keberadaan TPS ini agar keberadaannya tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga. TPS desa yang sudah beroperasi selama satu tahun ini mempekerjakan tiga orang pekerja khusus untuk menangani sampah. Dengan keberadaan TPS desa ini diharapkan bisa meminimalisir pengeluaran untuk penanganan sampah dan bisa dijadikan sarana pembelajaran menangani sampah. Selanjutnya, sampah-sampah yang ada di TPS diolah dengan cara tradisional menjadi pupuk dan dijual untuk menambah fasilitas TPS. Jadi, tanahnya saya ayak, saya jual ke pedagang tanaman. Taman disampurin pakai teh kandang sama rapuk. Ada obatnya juga biar enggak jamur. Ada obatnya kan banyak plastik. Tanahnya, tanahnya di pusing, di ayak. Terus kita bikin kompos. Saya juga.